Presiden, sehingga Bapak-Bapak yang di Jakarta Kegiatan ini diikuti setidaknya 30 orang masa yang tergabung dari beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Kalimantan Timur. Kegiatan ini sendiri merupakan agenda pertama untuk menuntut keadilan pemerintah pusat. Tentang dana bagi hasil yang selama ini mereka anggap lebih menguntungkan pusat daripada daerah. Berbagai tuntutan ini disuarakan melalui orasi yang dilakukan sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat. Selain itu juga, dibentangkan kain putih sepanjang 100 meter yang digunakan untuk tanda tangan bagi warga Kalim sebagai bentuk dukungan dalam aksi ini. Wadiat selaku ketua dari gerakan ini mengatakan bahwa pemerintah saat ini sudah sangat kelewat batas. Uang yang disetor ke pemerintah pusat hingga ratusan triliun tiap tahunnya namun hasilnya tak pernah dirasakan warga Kalim. Kita sedang mengesuarakan aksi solidaritas dalam bentuk aksi damai hari ini kami dari gerakan Rakyat Kalim Perusatu sedang menyiapkan langkah-langkah konsultif untuk Kalim. Para pengendara roda 4 dan 2 yang melewati jalan Gajah Mada tersebut juga nampak ikut berpartisipasi dengan memberikan tanda tangan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu warga Samarinda yang merasa daerahnya rusak akibat tambang. Kenapa nih mau ikut retangan? Ya karena memang peduli dengan lingkungan. Ya, lingkungan kan untuk bersama juga yang merasakan. Rusakan kita juga yang menanggung akibatnya nanti. Dalam aksi ini, nyaris terlibat bentuk dengan pihak keamanan karena para pendemo dilarang masuk ke dalam halaman kantor gubernur sehingga sempat terjadi dorong-mendorong oleh warga yang ikut aksi tersebut. Para pendemo juga meminta agar gubernur Kalim mundur bila tak mampu perjuangkan hak masyarakatnya sendiri. Dari Samarinda, Muhammad Rizky memberi takat. Tidak pernah memperjuangkan hak masyarakat. Baik-baik saja. Kami tidak banyak, Pak. Kami yang anda lebih banyak, Pak. Terima kasih telah menonton!